Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Profesor Dr. Mirni Lamit Sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga Mari kita eksplorasi yuk Kita lihat apa saja yang menarik di gedung C ini Ikuti saya Sekarang kita akan memasuki Laboratorium Mikrobiologi Ayo ikut saya Wah ini lagi sibuk ya Lagi apa ini Penelitian Penelitian apa Antibakteri Antibakteri Harus lulus ya Siap Di FPK ini kita mempunyai 4 Laboratorium Dan salah satunya adalah Laboratorium Mikrobiologi Di Laboratorium Mikrobiologi kita bisa melakukan pemeriksaan Terkait dengan parasitologi, pelantonologi, imunologi, virologi, dan bakteriologi Beberapa alat yang kita punya ini juga sudah bagus Namun masih perlu kita update setiap tahunnya Yang salah satunya yang sangat bagus menurut saya adalah kita bisa mendianoksa penyakit ikan Kita menggunakan alat yang ada di sebelah sana Di situ kita bisa melakukan satu dianoksa untuk mendeteksi penyakit pada ikan Sebelum kita ke aquaponics system kita lihat dulu kolam yang ada di FPK Kita punya 4 kolam Ini adalah kolam yang pertama Ini berisi ikan nila Apa yang membedakan dengan kolam yang di belakang Kalau ini khusus untuk nila Nah ikan yang ada di sini juga digunakan untuk praktikumnya mahasiswa Dan tentunya juga untuk penelitian adik-adik mahasiswa Baik S1 maupun S2 yang bisa memanfaatkan kolam yang ada di sini Kita sekarang berada di aquaponics system Mari kita lihat bersama-sama ada apa di dalam aquaponics system Bagaimana budidaya yang dilakukan Mari sama-sama Ayo pak Lagi ngapain ini pak? Lagi beri makan Beri makan ya Fakultas Perikanan Kelautan mempunyai 1, 2, 3, 4 bag Untuk budidaya lili Aquaponics system ini mempunyai keuntungan Dimana pembuatan aquaponics ini bisa pada lahan yang sempit Dimana pada lahan yang sempit kita bisa melakukan budidaya ikan lili Nah dalam 1 bag ini 2.500 beri sudah kita tebarkan Dan insya Allah nanti dalam waktu 3-4 bulan Maka akan dilakukan pemanenan Aquaponics system ini Untuk budidaya lili ini bukan hanya untuk pendidikan Tetapi juga untuk praktikumnya mahasiswa di luar gedung Jadi praktikum kami ada praktikum di dalam laboratorium dan praktikum di luar Terima kasih sudah mengikuti saya perjalanan dari FPK Mohon doanya Jaya lah Unitas Erlangga Sampai jumpa Sampai jumpa